Mawarti salah satu korban kebakaran di Matraman yang berhasil selamat pada Kamis Dinihari. Ia tinggal bersama dengan anaknya satu orang yang masih duduk di tingkat SMP. Ia langsung keluar bersama anaknya saat api besar membakar rumah. Dia langsung teriak minta tolong. Yang aku selalu ke anak kecil itu dia langsung teriak minta tolong anak SMP. Saya gak mikir apa-apa. Dia bilang kebakaran. Langsung keluar sama anak saya. Tadi Ibu kebakaran langsung nyari surat-surat di luar. Di tetangga Ibu ini kan banyak yang terjebak ini. Melihat gak bagaimana mereka. Kagak. Herannya aku disitu keluarga dia ada yang minta tolong. Kenapa gak buka pintu? Gitu aja. Udah panik kali ya. Udah ngeliat api besar di depan. Jadi kita gak mikirin yang sebelah-sebelah. Pemukiman warga yang terbakar itu berpintu 4 dihuni oleh 15 orang. 10 orang meninggal dunia. Sementara 5 orang lainnya bisa diselamatkan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.